Halo guys, balik lagi sama gue di Ark Survival Evolved Dan kali ini gue bakal lanjutin petualan yang kemarin Jadi di episode kemarin itu gue udah berhasil tem Spino Water yang ini Terus kemarin ada Alo Fire juga Gue cuma ngetem male-nya doang ya kemarin Biasa kan tem male-female, cuma karena kemarin gak nemu Jadi temenya satu doang, male sama male doang Dan satu lagi hewan meat yang kita tem kemarin itu disitu gue taruh ada Meat Blade Dan gue udah baca komen dari kalian, kalian udah pernah ngasih nama dino-dino yang baru kita tem ini Kita bakal liat namanya dari si Meat Blade Oke si Meat Blade-nya namanya Ayam Hitam ya Iya sih emang dia ayam, gak salah sih Terus untuk si Spino Water-nya Nama Spino Water-nya ini jauh banget kita mau ngecek, aduh nge-lag lagi Namanya Angron Dan suatu lagi si Alo Fire namanya Gak bisa liat dari sini, kalau nguler Nama si Alo Fire-nya itu Aloy Dan seperti biasa sebelum kalian nonton episode kali ini Jangan lupa like dulu videonya Dan buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya Oke jadi di episode kali ini Ini sebenernya niatnya gue pingin luasin markas sih, pingin pagernya pingin gue apa tuh Besarin sampe sono Cuma gue belum siapin bahannya jadi gak jadi dah mungkin next episode atau next episode lagi gak tau Lihat ntar dah Tunggu semuanya udah siap Ini markas mau gue gedein terus Hewan Meat juga niatnya mau gue pisahin Gue harus nyari tempat yang luas Sebenernya gak perlu aman juga sih hewan meat mah Diserang apapun juga Yang nyerang mati Gue cuma butuh tempat yang luas buat naru-naru hewan meat Soalnya mereka gede banget ya dinonya Nah, sama kemarin kan kita nge-temp dua dinonya Tuh dua-duanya belum dicoba Kita coba dulu deh Dari Spino ya Spino Water Klik kirinya dia gigit Klik kanan berdiri dua kaki kayak Spino biasa Mencet-ce Teriak Kok ada biru-biru? Keren dah Biru-biru dari mana tadi? Loh Gue kayak ngeliat biru-biru dah Oh, salah liat kali ya Coba kita tes damage Damagenya si Spino Water Pasif dulu Eh Pasif dulu semua dinonya di dalam ya Kita mau gelut sama Bronto Oh, sakit cuy 1300 Itu kalau berdiri dua kaki Kalau berdiri empat kaki Coba jadi berapa nih Tiga, enam, dua Oh, enggak, enggak Tadi seribuan gara-gara Bronto-nya tuh stone Stone tuh kalah sama water Jadi damage-nya jadi sakit Coba kalau ke hewan biasa Klik kiri Kalau lagi berdiri empat kaki Berapa ya gigit-gigitnya Coba 482 Oh, kalau berdiri dua kaki Jadi 724 Oh, jadi lebih sakit Tadi karena nyerangnya trik tebel Aduh Ini rendernya agak parah sih Sorry guys Coba Kalau berenang Aduh, ngelag Disitu ada dragon sparrow tuh Berenangnya dia kenceng banget Aduh Tapi ini parah banget Rendernya Kacau Oke, spino-nya gue parkirin disini deh Di air-air Biar keren Ini markasnya juga harus gue luasin Sampai belakang-belakang Tapi Oksigennya kesedot gak? Oh, enggak Harusin aja deh Diri dua kaki Nah Eh, enggak bisa Darat sendiri dari sana Tarif situ aja ya spino-nya Dan sekarang kita coba Alaw fire-nya Damagenya sakit gak ya? Kiri gigit Wah, dia enggak bisa keluar lagi Nyangkut Nyangkut cuy Gak bisa keluar Oh, bisa Ini domba gak mau gue bunuh Itu dombanya keren Soalnya namanya apa sih? Oh, unstable office Oh, iya Oh, dia kayaknya tipe listrik Tadi ada tulisan elemental lightning-nya Coba klik kirinya Si Alaw fire ini 526 Wah, sakit Dan gak ada serangan lain Oke Udah itu doang Kita coba cuma Ngetest Damagenya Si Alaw fire Sekarang Alaw fire-nya kita pulangin Dan sekarang gue mau lanjut Tame hewan meat Aduh, ini gak bisa naik lagi Aduh, gitikap Gue mau ngetame hewan meat Yang bakal gue tame tuh Yang Pegasus yang kemarin di Redwood Kalau gue nemu ya Kita jadi ke Redwood lagi Buat nyari Pegasus-nya Tapi kalau gue gak nemu Pegasus-nya Kita tame yang lain Oke, gue udah nemu Pegasus yang kemarin Gue gak tau ini ya kemarin atau bukan Level 350 Kemarin level berapa ya? Lupa gue Kayaknya gini deh Coba Dia mendarat Masih terbang Kita harus ikutin dia terus Sampai dia mendarat Karena kalau terbang gue gak mungkin Bisa ngasih makan Oh dia udah mentok tuh Ayo mendarat dong Pegasus turun 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 Ya, dia gak mau turun lagi Ini gimana cara gue Ngasih makannya ya Kalau dia terbang Bisa gak? Coba Naik batu sini bisa gak? Gak bisa lagi Belum ada pencetan Eh, aduh jatuh gue Gimana ya? Coba paksa Oh bisa, bisa Oh dapet coy Set, logonya naga dong Pasifin dulu Nah Wow, keren banget Gila Keren juga nih Ini katanya OP kemarin Gue baca komen-komen kalian Aduh, tapi Oh Dismountnya aneh dah Udahnya gede banget cuy Kita liat dari luar dulu dah Hah? Gue masih bawa Alo Baru nyadar Gue muter-muter dari tadi bawa Alo Pulangin dulu Alonya ke rumah Terra-nya gue pickup Aduh Ini Kalau kalian mau liat Pegasusnya Wow, gede banget cuy ini Bukan Pegasus biasa Pegasus raksasa Kayaknya semua yang Mod Ancient Mythology nih Raksasa semua ya Wah, dia ada tanduknya Sayapnya ada orang-orang ya cuy Kita udah liat Bentuk luarnya Tuh, kita liat ya Tanduknya Nyala api Coba damage-nya Katanya sakit banget Coba klik kiri 1577 1,5 M Wah Sakit Kalau dibandingin Dino yang kemarin kita tem Apa tuh? Midblade Kalau gak salah cuma ratusan juta Ini sampai miliar cuy Damagenya si Pegasus Klik kirinya Klik kanan Wow Oh bisa ambil jalan juga cuy Pencet C Gak ada X Jurusnya cuma dua nih kayaknya Pegasusnya Cuma klik kiri sama klik kanan Dia gak ada jurusan lain guys Jurusan lagi Gak ada pencetan lagi Gak ada pencetan lain Tapi ini udah sakit sih Bisa terbang Coba kalau terbang jurusnya sama gak? Oh sama Iya sama cuy Terbang sama mendarat Jurusnya sama Tapi ini OP sih Bener Damagenya sakit Kalau dibandingin sama mid lain Maksud gue Walaupun semua mid Emang udah sakit Dari sananya Sekarang kita cari hewan Biasa deh Atau kalau nemu Satu mid lagi Kita temen lagi Boleh kali ya Yang unik Eh ini apa tuh? Eh itu mid Kotak-kotak namanya Eh gak deh Itu kesini ternyata salah Eh 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 Diodonature boleh nih Levelnya setinggi Aduh aduh Gue kenapa nih nih Gak bisa liat Oh Ternyata depan gue bush Ini juga boleh deh Negatherium Aduh ke stun Atau ada kerusuhan disitu Diodonnya takut sama kita Sodok nih Wuh Buset ada torni Banyak banget yang pingsan ini Kita temen yang mana ya Gak mau kebanyakan Jadi ribet itu apa tuh Oh direwolf Hajar dulu deh Aw Buset 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 Tapi damage-nya 0 cuy Dia nyerang gue Soalnya gue pake Armor OP nih Wolfnya gue hajar dulu deh Gue gak mau tem wolfnya Mati No Lama juga ya Nyodok-nyodok air Mati Dagingnya cuma dikit sih Dapetnya Megatherium Nature Kita kayaknya belum punya hewan nature Diodon nature Thorny lightning Kita tem Ow Diodon sama megatheriumnya deh guys Ini megatherium male Diodon female Kalau bisa Gue mau nyari Diodon male sama megatherium female Kok gak mau makan sih Oh udah Pasifin dulu Terus pulangin Diodonnya Ke rumah Megatherium juga harus dikasih makan Oke Megatherium nature Ini pulangin dulu deh Dua-duanya Ke rumah Kita cari megatherium apa nih Female Kita cari yang female maksudnya Megatherium kita yang male Alkanemu yaudahlah Waduh wolf lightning Wolf ada di redwood lah Itu ada megatherium Trodon Mati lo Wah kita kena racun Megatherium apa Nature female Oke ini dia yang kita butuh Kalau tembak kayak ini Jadi gampang dah rasanya Jadi kayak apa ya Gak ada tantangan Enakan tembak-tembak Tapi Komen-komen kalian pada bilang Pakai aja tombaknya Yaudahlah Pakai dah Itu Diodon tuh Bukan yang beruang ternyata Gue nyarinya Diodon Tadi yang punya kita Diodonnya female Berarti yang kita cari yang male Buset Langsung makan dah Megatheriumnya pulangin lagi Dan saat lagi kita cari Diodon Yang male Nemu gak ya Orang gue lapar sih Makan daging dulu Pakai ini deh Pai glass Biasanya keliatan Bentukannya Disini gue gak ngeliat Yang kayak babi hutan gitu dah Diodon kan kayak babi hutan Gak nemu coy Dimana Diodonnya ngumpet Mal nemu ini Megalosaurus Tidur Megalonature Di Redwood Banyak hewan nature cuy Udah tilakoleo 3 Di sana Iya gue gak nemu Yang bentukannya babi hutan dah Gak ada Diodon cuy Itu apa Merah-merah Oh Mikroreptor Apa tuh Ini apa cuy Oh purlovia Wah Hampir ya gue kena Tarkastun Ya gue gak liat Diodon lagi Yaudah kita cari yang lain deh Wah tilakoleo apa tuh Buset Ya baru mau liat Kena gue Tilakoleo lightning level Ya levelnya rendah Buset Udah-udah we Jangan ngelitikin gue Coba kita cari yang lain deh Satu dino yang keren Itu apaan Ini Diodon Ya bukan nih Tilakoleo Ini ada Diodonnya juga Diodonnya masih hidup Itu apa Ya female juga Sama kayak yang di rumah Yang tadi levelnya Malah lebih mantep Female yang 150 Masa beneran gak ada sih Diodon Padahal gue mau Diodon Yang male Biar bisa kita meti Terus kita tetesin Telornya Aduh Kenapur lo Via dong Gua Tapi gak ke stun Untung Buset Apa lo Wah Teranya yang ke stun Eh Teranya mau kabur Buset Tiba-tiba pergi gitu Gak jelas Nge-lag lagi Iya Gak ada Gak ada Diodon Yaudah Kita cari yang lain deh Ini Tilakoleo Level 50 Gak mau Apa ya Coba kita liat-liat dulu Kedepan lagi Gak ada apa-apa Kosong Disini Baryonyx Buset Van Golem Kok mati Tiba-tiba Hah Kok pteranya Mati Ada yang liat gak Sumpah itu Apaan cuy Tiba-tiba mati Ptera gue Tulisannya Killed by Van Golem Tadi Lah The hell Apa yang terjadi Apa itu Van Golem Saya ingin tau Apa itu Van Golem Waduh Si Ptera kita mati Tiba-tiba lagi Gak jelas banget Yaudah kita balik dulu Lajalah Gak nemu hewan Apa-apa Dan ptera kita Udah mati Yaudah kita balik dulu Next episode Kita cari tau Udah misteri Van Golem Itu apa Nanti kita pake Dino Tracker Kita cari Ini dayodernya Female Next episode Kita pake Kok Dino Tracker Creature Finder Kita Find Namanya tadi Van Golem Yang ngebunuh Tera Kita bakal liat Van Golem Itu apa sih Yaudah kita pulang dulu Oke guys Mungkin sampe sini dulu aja Petualangan gue di Ark Survival Evolved Kali ini Di episode kali ini Gue berhasil dapet Ini kotak-kotak Atau kita sebut aja Mid Pegasus Dia gendernya male Terus ada Megatherium Nature Male sama female Dan ada Nature Diodon Dia gendernya female Kalo udah ngelaskan nama Silahkan komen aja di bawah Terus kalo menurut kalian Video yang seru ini Jangan lupa Dipencet tombol like Dan jangan lupa subscribe Kalo kalian masih baru di channel ini Sekian guys Dadah Terima kasih